Selamat datang di channel Alitole Kali ini saya mau sharing tipis-tipis Cara membuat sidik jari di layar HP Oppo A16 Sebelumnya pemindai sidik jarinya ada disini ya Bagian tombol daya atau tombol power Nah untuk mengaktifkan sidik jarinya Kita masuk ke pengaturan Lalu pilih kata sandi dan biometrik Kemudian pilih tambahkan sidik jari Oke Sebelumnya disini belum ada layar kunci yang aktif ya Disini diarahkan untuk membuat kunci layar Oke lanjutkan Kita gunakan misalnya 6 digit angka ya Untuk kunci layarnya Gunakan Oke masukkan lagi 6 digit angkanya Oke setelah itu Untuk mendaftarkan atau mengaktifkan sidik jarinya Seperti ini ya Oke pemindainya ada disebelah sini Misalnya saya menggunakan teluncuk ya Jari kiri Nah seperti ini ya Ditekan-tekan pada pemindainya Sampai penuh ya Oke Sampai penuh Tekan-tekan terus Kita geser Oke Sampai penuh Oke Pilih selesai Oke Anda juga direkomendasikan untuk mendaftarkan wajah Dan menggunakan buka kunci dengan wajah Oke Batal Oke Kita berhasil membuat sidik jari ya Satu ini ya Kegunaannya untuk membuka kunci layar Oke Oke Seperti ini ya Ini menggunakan 6 digit angka kunci layarnya Bila dengan sidik jari seperti ini ya Oke Tekan Nah Langsung masuk dia Mati Oke Untuk membuka kunci layarnya Nah jadi sangat mudah Apabila Menekan tombol powernya Menggunakan Jari yang sudah didaftarkan ya Nah seperti ini Pakai teluncuk tangan kiri Ketika ditekan Dia sudah Langsung membuka kunci layar ya Berbeda dengan jari teluncuk yang ini Nah Ini kunci layarnya Belum terbuka Oke Bila menggunakan ini Menghidupkan sekaligus Membuka kunci layar yang aktif Oke Jadi itulah cara Membuat kunci sidik jari Di HP Oppo A16 Sekian Sharing tipis-tipis Kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Sub indo by broth3rmax